Halo sahabat Nova, saat menstruasi biasanya kita akan merasakan perut kembung juga. Nah, oleh karena itu kita harus tahu cara mengatasi perut kembung ketika menstruasi. Ternyata ada beberapa makanan yang bisa kita konsumsi untuk mengatasi perut kembung saat menstruasi. Makanan apa saja kamu bisa dapatkan di video ini informasinya. Jika mungkin sahabat Nova punya tips atau cara lain untuk menghilangkan perut niri pada saat menstruasi atau perut kembung, kamu bisa bagikan cara kamu di kolom komentar. Jadi, kita sama perempuan bisa saling berbagi. Yuk, berikan komentar kamu. Pada saat menstruasi, biasanya perempuan selain merasakan nyeri perut, kadangkala kita juga merasakan perut kembung. Jadi, merasa perut berasa banyak gasnya. Terus kemudian pada tingkat yang lebih parah, kita bisa merasa sulit untuk bernafas atau sesak. Nah, oleh karena itu, ternyata itu memang hal yang bisa dialami oleh perempuan ketika menstruasi. Nah, beruntungnya ada salah seorang ahli gizi klinis, namanya adalah Depty Lokeshapha. Ini dia menemukan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perut kembung pada saat menstruasi. Nah, salah satunya ternyata yang bisa kita lakukan adalah menerapkan diet sehat atau melakukan diet pada masa pramensuasi atau pada masa PMS. Diet yang dimaksud bukan berarti untuk menurunkan berat badan atau tujuan seperti itu, melainkan untuk menjaga agar kondisi perut kita ketika kita menstruasi nanti tidak merasakan perut kembung. Nah, beberapa makanan yang bisa kita konsumsi untuk melakukan hal tersebut, yang pertama adalah sayuran berdaun hijau. Pada saat menstruasi, tubuh itu mengalami kekurangan jad besi. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi kekurangan jad besi tersebut, yang bisa kita konsumsi salah satunya adalah sayur berdaun hijau. Nah, biasanya kekurangan jad besi ini akan menyebabkan kita kelelahan, kemudian juga nyeri tubuh, pusing, bahkan perut kembung itu tadi. Nah, dengan mengkonsumsi sayuran berdaun hijau, selain dia memiliki kandungan jad besi yang tinggi, ini juga bisa membantu kita untuk mendapatkan serat lebih banyak, sehingga mengurangi kemungkinan untuk mengalami perut kembung. Nah, yang kedua yang bisa kita konsumsi adalah jahe. Jahe ini memiliki kandungan anti-inflamasi yang mampu untuk menenangkan otot kita yang tegang pada saat menstruasi. Ini bisa membantu kita untuk lebih relax dan juga membantu memperlancar bagian pencernaan. Jadi, sahabat-sahabat bisa mengkonsumsi atau meminum jahe satu gelas sehari pada saat menstruasi. Yang ketiga adalah ikan. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa biasanya pada saat menstruasi kita kekurangan jad besi. Nah, ikan ini memiliki kandungan jad besi yang tinggi dan juga omega-3, sehingga kita bisa banyak mengkonsumsi ikan untuk menghindari rasa pegal-pegal dan juga perut kembung pada saat menstruasi. Nah, kemudian yang mungkin sahabat Nova sukai adalah coklat hitam. Coklat hitam ini ternyata memang efektif loh, kita konsumsi untuk menghilangkan nyeri atau perut kembung pada saat menstruasi. Karena coklat hitam ini mengandung jad besi dan juga magnesium yang baik untuk tubuh kita pada saat menstruasi. Sehingga sahabat Nova boleh mengkonsumsi coklat hitam. Ingat ya, sahabat Nova coklat hitam. Jadi, sahabat Nova bisa mencari dark coklat untuk dikonsumsi pada saat menstruasi. Nah, yang terakhir adalah lentil dan kacang-kacangan. Nah, lentil dan kacang-kacangan ini juga kaya akan jad besi dan juga protein, sehingga kita bisa mengkonsumsinya untuk membantu tubuh kita lebih bugar dan tidak kekurangan jad besi pada saat menstruasi. Lima jenis makanan tersebut ini bisa kita konsumsi pada saat menstruasi untuk mengurangi rasa kembung pada perut. Atau mungkin sahabat Nova punya tips atau makanan lainnya yang biasa kamu konsumsi pada saat menstruasi, kamu boleh bagikan atau ceritakan di kolom komentar. Kamu juga bisa mendapatkan banyak informasi lainnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!